Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa al-aqiwadulil muntakim Wa la'ubwana illa ala al-zalimim Ash'adu an la ilaha ima Allah Wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa masuluh La nadiya ba'da ala ba'da Bila Jemaah Tawin Umar Tinas Tuhal-Tuhin Rahmati Allah Alhamdulillah kita bersyukur Warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa melanjutkan Kajian kita Kutin setiap malam Dan ini sudah Hari yang ke-9 Kuasa kita Jadi Alhamdulillah Tidak terasa Kita bisa memaksanakan kuasa Walaupun di Masa-masa Musibah Besar ini Pada malam hari ini Kita akan membahas Tentang Yang kedua Dari Dua kalimat syahadat Jadi Kandungan dua kalimat syahadat itu Malam hari ini Kita katakan Ada Tiga Yang pertama Malam hari ini adalah Ma'rifat Bulkos Binhayah Mengenal Tujuan hidup Kita sudah bahas Mengenal Tujuan hidup Pada malam hari ini Adalah Ma'rifat Minhaj Binhayah Itu Kandungan daripada Dua kalimat syahadat Mengenal Minhaj Kehidupan kita Mengenal Pedoman hidup kita Way of life Ini yang perlu kita Pahami Bahwasannya Di dalam kalimat Ashadu An la ilaha in Allah Wa ashadu Anna muhammad Al-rasulullah Itu Artinya Kita Bersaksi Bahwasannya Kita Punya Satu Konsep Satu Minhaj Way of life Jalan hidup kita Yang kita bukan Sebagai penoman Sebagai ujukan Sebagai undang-undang Di dalam kehidupan Kita Ini yang harus Kita Fahami Apa itu? Nah itulah Al-Islam Yang Konsepnya ada Di dalam Al-Quran Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Inna Dina Inda Allah Islam Sesungguhnya Din Pandangan hidup Konsen hidup Perdoman hidup Di sisi Allah Itu Hanya Islam Barang siapa Yang mencari Selain daripada Islam Sebagai penoman Dalam kehidupannya Allah Tidak akan Terima Dari Ini Konsep Al-Quran ini Inilah Penoman Hidup Zalikal kitab Laraybafi Hudallil Muttafi Alif Alif Zalikal kitab Itulah Kita Laraybafi Tidak ada Keraguan Padanya Siapa yang Ragu Ragu Sebagai apa Kudallil Muttafi Sebagai Petunjuk Bagi Orang Orang Yang Mau Bertakwa Pada Allah Subhanallah Sebagai Hidayah Sebagai Pendoman Sebagai Kompas Dari Perkita Jangan Cari yang Lain Barang siapa Yang mencari Selain Daripada Islam Sebagai Agama Allah Tidak Akan Terima Darinya Konsep Hidup Kita Way Of Hidup Kita Ada Sini Juga Banyak Manusia Kelih Dan Sah Kalau Tadi Kita Bahas Tentang Tujuan Hidup Banyak Yang Sama Tidak Tau Dih Bawas Hidup Dunia Dalam Ibadah Kalau Banyak Orang Sama Bawas Sanya Islam Adalah Konsep Kehidupan Islam Bukan hanya Dimaksud Dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W. Akan Tapi mulai Dan Nabi Ada Para Anggiyah Rusul Itu Sumpah Tentang Islam Islam Makanya Kita Percaya Kepada 25 Rusul Syariah Itu Memang Boleh Berbeda Tapi Keyakinan Yang Ada Dibawa oleh Para Rusul Itu Itu Adalah Satu Yaitu Tawli Mengisahkan Allah Subahkan Al-Qur'an Jadi Ini Yang ada Di dalam Pemaknaan Atau Konsep Yang ada Di dalam Dua Bukan Hanya Berbicara Tentang Ibadah Maktur Kalau Islam Itu Hanya Maktur Tentang Sholat Tentang Puasa Tentang Hajar Ternyata Kalau kita Lihat Al-Quran Yang 37 Sini Tentang Sholat Itu Sedikit Sali Iyus Sholat Paling Yang Panjang Itu Itu Adalah Tentang Sholat Sholat Tapi Tentang Sholat Tidak Sampai Satu Halaman Tentang Puasa Tidak Sampai Satu Halaman Tentang Haji Tidak Sampai Satu Halaman Tidak Sampai Satu Halaman 30 Jusim Al-Hajj Asyur Maklumat Tidak 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 Apa yang Al-Quran Harta Itu Panjang Panjang Luas Sekali Malah Ayat Yang Panjang Di Al-Quran Ini Ayat Tentang Hutang Bihutang Bukan Tentang Surat Bukan Tentang Puasa Tentang Buamalah Bidang Tentang Masalah Dunia Ini Masalah Duit Kalau Berbicara Tentang Ekonomi Berbicara Tentang Harta Berbicara Tentang Uang Ternyata Panjang Panjang Ayat yang Terpandang Tentang Hutang Tidak Itu Sampai Sampai Kalangan Penuh Baru Ketemu Bulan Bulan Itu Tentang Tentang Harta Yat Panjang Surah Tentang Harta Mahat Tentang Panjang Tentang Harta Warisan Dalam Surah Banyak Berharapan Hal Pembahasannya Waktu itu Saya pernah bertanya Sama dosen Saya Mengapa Kalau Berbicara Tentang Uang Justru Allah Panjang Panjang Bahas Dalam Al-Quran Dosen Saya Hanya Simple Saya Menjawab Mengatakan Karena Allah Maha Tahu Bahwa manusia Itu Semua Suka 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 Jadi Tuhan Suka 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 Jadi Tanya Orang Suka 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 Tapi Banyak Orang Tidak Suka 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 Masjid kita ada rezeki Maka Insya Allah besok Barang siapa yang pergi seolah subuh ke masjid Siapa yang dapat Saf yang pertama Maka dia akan ketemu uang yang merah-merah 100 ribu Saf yang kedua Itu nanti 90 ribu Saf ke 3, 80 Semungkin ke belakang Semakin kurang 10 ribu Kira-kira masjid ini ramenah Coba Penuh itu Mungkin ada yang datang jam 3 Supaya dapat Saf yang pertama Ini memuktikan manusia itu Suka kepada ini Makanya orang banyak-banyak Tapi tak semua orang suka solat Diseratkan aja kepada nami bagaimana tentang solat Solu kamar rakyat Jadi Tentang ekonomi Tapi apa yang dipanjang lagi Yang lebih panjang lagi adalah Kisah-kisah peranami Kisah-kisah peradaban Kisah bagaimana seorang Nabi Ibrahim Aisaran menghadapi Namlu seorang penguasa Yang begitu Zolid Sampai Nabi Ibrahim ini Cobaan yang di alamnya itu adalah Dibakar Di api yang besar Tentang Nabi Nuh Menghadapi kaumnya yang luar biasa Menghidanya Berdakwa 950 tahun Ternyata yang masuk Ikut Mereka Hanya 83 orang Diberintahkan oleh Allah Subhanahu Tengah bikin papal Usaha ternyata buat Ternyata Dari yang besar itu Yang masuk Selama 950 tahun itu Hanya 83 orang Kosong Malah yang banyak itu Binatang-binatang Sepasang-sepasang masuk Anaknya malah istri Yang tak masuk Begitu juga Nabi Musa Melawan Firaun Jadi tentang Politik Tentang Kau itu berperadabat Itu anjau ceritanya Kisah Nabi Yusuf Bagaimana Dari kecilnya Didengki oleh saudara-saudara Dimasukkan ke dalam sumur Kemudian diselamatkan oleh Musafir Dicuai orang Dibului oleh Pembesar Mesir Raja Mesir Kemudian Kemudian Beliau Difitmah Dia akan mengganggu istri Dari raja Padahal istrinya ini Yang mengganggu Yusuf Istrinya yang salah Terutti salah Ternyata Yang benar Masukkan penyara Ini tentang akhir Tentang kesuliman Tentang kekuasa Sampai masuk penyara Kemudian di penyara Banyak cerita Ini kisah-kisah banyak Dalam Al-Quran Bahwasannya Kehidupan kita Secara keseluruhan ini Diatur oleh Minhaj Islam kita Jadi Islam itu Jangan Hanya dianggap Mengatur tentang Solat Kuasa Tidak Tidak Seluruh kehidupan Diatur oleh Islam Ini Amin Al-Quran Al-Quran Ayu Pemahaman Kita Tentang Yang beruah ini Mengenal tentang Minhajul Way of Jalan Hidup Kita Makanya Allah Subhanahu Mengatakan Di dalam Al-Quran Ya Ayu Al-Latina Al-Khul Fisil Mika Wahai Orang Orang Yang Masuk Kamu Kedalam Islam Secara Kha'afah Secara Keseluruhan Jangan Ambil Separu Separu Yang Ambil Sebagai Seperti Karena Islam Mengatur Ibadah Mengatur Tentang Akhidah Mengatur Tentang Ekonomi Ada Tanya Allah Baya Haram Al-Iba Allah Halalkan Jual Belik Allah Haram Al-Iba Ada Dari Surah Al-Anfa Bagaimana Ada Pemperangan Bagaimana Melawan Orang Orang Yang Menghalal Halal Yang Nama Allah Subhanahu Ta'ala Banyak Sekali Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sebagai Seorang Rasul Dia Sebagai Seorang Pimpinan Negara Untuk Mendapatkan Pimpinan Negara Itu Nabi Muhammad Sallallahu 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 Kalipur Dan juga Berungi Dengan Orang Kafir Jadi Pemahaman Pemahaman Ini Harus Konkret Di dalam Kehidupan Kita Semoga Allah Subhanahu Sallallahu 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 Memberikan Memberikan Pemahaman Yang Baik Kepada Kita Memberikan Kepada Kita Perdoman Islam Ini Sebagai Agama Kita Radhi Tubillahi Rabbah Wabil Islam Inilah Wabil Muhammad Nabi Ya Wabil Quran Inilah Itu Seorang Muslim Menjadikan Islam Sebagai Minhaj Nia Jadi Isi Kandungan Dari Pada Dua Kalian Syahad Itu Marifat Qasjil Hayaf Mengenal Tiga Hidup Itu Yang Pemal Sekarang Marifat Hid Hid Hayaf Mengenal Way of Life Mengenal Kedomani Hidup Kita Yaitu Al-Islam Yaitu Al-Fat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Meribu Kita Dan InsyaAllah Besok Kita Sambung Lagi Kajian Yang Kita Kandungan Yang Ketiga Yaitu Marifat Dua Hid Hayaf Yaitu Mengenal Suri Taulah Dan Kita Tujuan Sudah Jelas Kompasnya Perumah Sudah Jelas Kemudian Siapa Yang Membawa Kita Yang Menurut Kita Itulah Nanti Rasul Tujuan Tujuan Sebagai Usuah Kita Sebagai Kudua Kita Yang Menurut Jalan Kita Semoga Bermanfaat InsyaAllah Kita Sulat Terawih Tadi InsyaAllah Dua Kita Saksedan Saksedan InsyaAllah Tahan Bisa Kita Alaksanakan Sebaik-baiknya Dan Tujuan Memahami Tujuan Anda Ada Tujuan Dapatkan Tujuan Tujuan Dan Tujuan Tujuan